Gabungan organisasi yang terdiri dari mahasiswa dan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara pada peringati hari Sumpah Pemuda masa aksi menyatakan sistem kapitalisme gagal mensejahterakan rakyat. Masa aksi yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa dan buruh, mereka menyoroti kegagalan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat dan penyempitan demokrasi bagi rakyat. Mereka menganggap negara masih belum mampu menghasilkan kebijakan yang mendukung sepenuhnya terhadap kepentingan rakyat, namun lebih mengutamakan kebutuhan investor. Masa aksi juga menuntut penundaan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pertanahan dan Undang-Undang KPK yang juga dianggap tidak pro terhadap rakyat. Serta kita menolak adanya perampasan tanah yang dialami oleh petani, agar negara segera melakukan, melaksanakan reforma agraria sejati untuk memberikan hak-hak petani atas tanahnya. Serta kita menuntut keadilan bagi aktivis-aktivis yang sampai saat ini tidak ada kejelasan dari kematian yang dialami. Dari aksi-aksi tanggal 24 sampai 27 September kemarin, dan terakhir itu ada kasus kematian kawan Goldfried, aktivis pejuang HAM, yang sampai saat ini masih belum terbongkar motif dari kematian dia sebenarnya, dan penyebab dari kematiannya sebenarnya. Masa aksi juga menyerukan kepada para pemuda untuk bergerak sebagai pelopor kebangkitan gerakan rakyat, segera menolak segala kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.